Hai, selamat datang di kabupaten yang saya tinggali yaitu Kabupaten Banyuas. Kabupaten ini berada di sebelah utara Gunung Selamat. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kami menggunakan basah mapak yang katanya memiliki keunikan tersendiri. Jika kalian memasuki kota Purwokerto dari jalur Lajibarang, pasti kalian akan melewati ini, yaitu Anderpas Jendral Sudirman Purwokerto. Setelah kalian melewati Anderpas ini, kalian akan bertemu dengan ikon baru kota Purwokerto yaitu Tuku Gadarujakpolo. Tuku ini memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat Banyuas memiliki watak santriah, jujur, dan berani. Dan untuk melaksanakan kuliah kerja lapangan, saya memilih untuk berkunjung di Museum Panglima Besar Jendral Sudirman Purwokerto. Hari ini, saya ada di Museum Panglima Besar TNI Jendral Sudirman Purwokerto. Dikenakan biaya sebesar Rp3.000 per orang untuk memasuki Museum Panglima Besar TNI Jendral Sudirman Purwokerto. Teman-teman, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan selalu jaga jarak ya. Di sini ada salah satu publika tandu yang digunakan oleh Jendral Sudirman dalam Perang Dumpi Ria. Di sini ada beberapa publika yang menggambarkan peristiwa pada masa lama. Di sini ada publika yaitu Pemlima Besar Jendral Sudirman dan para Pemlima Dewisi sedang menghadap kepada Presiden Soekarno pada 27 Desember 1947. Mari kita melihat yang lainnya ya. Di sini juga ada beberapa replika alat senjata yang digunakan oleh Jendral Sudirman dalam beberapa perang yang ada di Indonesia. Museum Panglima Besar TNI Jendral Sudirman Purwokerto ini memiliki dua lantai, yaitu lantai bawah dan lantai atas. Lantai bawah memiliki beberapa diorama, yaitu sekitar 20 diorama. Diorama-diorama ini menggambarkan perjalanan hidup dari Jendral Sudirman pada saat dia masih kecil sampai perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Museum ini tidak hanya dilengkapi oleh beberapa diorama, tetapi dilengkapi juga oleh gambar-gambar yang berada di atas diorama tersebut. Diorama ini pun juga dilengkapi oleh penjelasan-penjelasan tentang peristiwa yang terjadi pada saat itu. Diorama-diorama ini menguntungkan kita, para pengunjung, untuk mengetahui suasana yang terjadi ketika peristiwa itu terjadi. Museum yang didirikan tahun 2000-an ini terletak di sebelah timur Jembatan Sungai Logawa, Kecamatan Purwokerto Barat. Sekarang kita akan ke lantai dua untuk melihat patung besar Jendral Sudirman. Naik ke lantai atas, kita akan langsung bertemu dengan patung besar Jendral Sudirman yang menaiki kuda. Di bawah patung besar Jendral Sudirman terdapat juga relief-relief sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan Jendral Sudirman. Setelah saya lihat, ukiran batu di sini ternyata menggambarkan tentang andil Jendral Sudirman dalam kemerdekaan di Indonesia. Museum Jendral Sudirman Prokerto dikelilingi oleh beberapa pohon rindang, kemudian juga terdapat taman bermain yang boleh digunakan oleh para pengunjung. Terdapat dua tank, yaitu berada di sisi kanan dan di sisi kiri halaman depan Jendral Sudirman. Ini adalah pemandangan dari lantai atas, yaitu terdapat beberapa pohon rindang yang mengelilingi Museum Jendral Sudirman. Sebagiannya, saya akan melancari pihak pengelola Museum Jendral Sudirman. Ini adalah pembicaraan pihak pengaruh COVID-19 di Museum Jendral Sudirman. Sipat, saya akan melancari pihak pengaruh COVID-19 di Museum Jendral Sudirman. Yang pertama, pengaruh COVID-19 di Museum Jendral, mengaget muridnya COVID-19 di Museum Jendral. Hai 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 ini saya kenalkan dulu Hai saya tak komen dari salah satu karyawan dari Bintang Jepang yang berdua pada saat ini dibawa saya untuk mengawalkan ini biaya-biaya ini seperti dengan ketahui lah Bapak komunitas memang selamatnya biasa untuk di segala aspek terutama yang kita yang paling banyak dengan masalah emang kita perangkatan namanya itu kita disini yang baginya dalam arti bebas untuk melayani setiap pengundung kita saat ini melayani tapi bertepadar yang tertinggi kita bebas kita sekarang melayani cuma 30% dari yang terlaku jadi hukum kita tetap harus melakukan kesehatan ini mah kita harus masker lah masker sedikit lama nah dampaknya untuk kita kita emang menurut gratis jadi untuk pendapatan kita kita mungkin sampai 50% jadi sepertinya pengelola itu untuk menarik kita sudah berusaha kita berusaha dalam arti kita dengan jalan bebas kita bermainan dengan masyarakat kita tetap berusaha untuk bagaimana tetap kita istilahnya dapat animal dari masyarakat cuma yaitu karena kita tetap berusaha untuk mencari pendapatan itu tapi sementara dari pemerintah kan ada batasan-batasan jadi kita masih ada tapi jadi pemerintah itu memberikan batasan iya masih terbarat batasan masalah covid terus menurutnya berarti sekitar 50% lebih sampai 50% kemudian berarti pemerintah ini memberikan apa ya pak program kegiatan itu hanya sebatas itu ini kita tetap hasilannya kita harus mencari dengan masyarakat cuma pemerintah kan patokannya tetap dengan kesehatan jadi walaupun dengan penurunnya gini kita yang tadinya kan tetap target target tiap tahun yang berapa untuk saat ini mungkin targetnya kita atas pemerintah walaupun menekannya gitu kita juga ada istilahnya agak kesunggahan dalam jalan aja kita gak harus mencapai kita dapatnya aja berarti selama covid itu sedapetnya iya kita sedapetnya cuma kita tetap maksimal berikutnya berarti sebelum covid ini apakah ada program khusus misal kayak untuk anak tetap apakah ada kita emang kerjasama kaya dengan pendidikan dengan pemirsa kita melalui program mulut jadi pengenalan masalah itu jadi memang ini kita hancurkan dari pihak-pihak anak SD TK semuanya untuk mengenal siapa sudirman jadi memang kita kerjasama di bidang kita kan emang edukas jadi baikannya sama kita lebih sama pendidikan saya sudah keunjungan saya di museum panglima besar TNI Jendal Sudiman Purwokerto satu pelajaran yang saya petik dari kunjungan ini bahwa kita harus memperjuangkan cita-cita kita agar nantinya kita tidak menyesal di kemudian hari terima terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih